Ini iciran ramen, ramen yang katanya sih ramen terenak di dunia Jadi pas banget hari ini aku pingin makan makanan yang bikin tompetku tipis Jadi aku pingin nyoba kesana untuk pertama kalinya Tapi disana aku nemuin sesuatu yang aneh Lebih kurang gak enak dari ini aku bisa-sisa marah Jadi kemarin tiba-tiba perutku gak tau kenapa Ngidam makanan yang mewah-mewah Padahal tompetku ini isinya terbatas Jadi aku langsung ngajak temen-temenku pergi makan ramen Terus mereka ngasih saran aku untuk makan iciran ramen Aku aja baru tau ada iciran ramen di Taiwan Jadi yaudah, maksud aku nolak Gila Kalau dari sini pake base 40 menit guys ya Yah, ayo kita siap-siap terus Sampai kita ke iciran Tapi kalau kamu mau kemana-mana di Taiwan Dan kamu bukan anak sultan Kamu itu harus pake base Soalnya kalau naik Uber aja Satu kilometer itu bisa sampai 50 ribu mungkin Dan jarak dari sini ke iciran Itu 6,5 kilometer Jadi aku harus cepet-cepet naik base dulu Tapi pas aku kebawah Guys Base ini udah kelewat guys Aduh Terlalu banyak ngomong ya kayak ingin ya Basenya langsung kelewat Guys guys, aku dapet satu cara lagi nih Kita pake nomor 73 oke Kita pake base lain Ya gapapa ya, namanya kita makan ramen ya kan Ramen yang enak itu penuh dengan perjuangan Oke? Ayo bes, let's go Ayo lari! Kita harus Supaya gak telat lagi guys Basenya oke, jadi kita harus lari-lari Nah pikirnya Pikirnya orang-orang kita ini orang gila guys Tapi gapapa lah kadang-kadang aja Oke guys Kita tunggu lagi, mungkin 5 menit lagi basenya dateng Habis gitu kita langsung makan ramen oke Aku kat aja lah Kamu kan gak mungkin mau liat aku di base kan Bosenin kan Kita plet Langsung kita ke di tempat ramen ya 3, 2, 1 Guys, kena tanya aku ketinggalan base lagi Jadi kita pake uber ya Buang uang lagi ya Udah lah ya Sekalian lah, ini iciran kan mahal Jadi kita sekalian buang uang lagi deh Uber ya kan Jadi kenapa kok iciran itu terkenal banget ya? Ya katanya Google sih gini Their signature pork based broth Called tonkatsu Is just packed with layers and layers of flavors It's no surprise that iciran ramen Is now at heavily levels of deliciousness Jujur bahasanya sih fake banget Isiran ramen nya Taiwan guys Gila Tapi aku belum makan malam dan aku lumayan lapar Jadi aku langsung order Oh gini, hari ini gak ada antrian Harusnya iciran ini ngantri gak sih? Tapi liat, kita langsung naik Nah memang sih keliatannya sangar ya tempatnya Aesthetik banget gitu Kayak beneran ke restoran-restoran di Jepang Tapi ternyata pas order Bahasanya ini pake Jepang semua Tapi aku takut Kalo ini aku salah order yang berdasar berdua puluh gitu kan Matilah anakku Untungnya sih Ternyata aku yang bodoh aja Oh ini Inggris Jujur cara ordernya ini unik sih Jadi kamu bisa milih tingkat richnessmu sendiri Bahkan kamu bisa pilih bawang putihmu sendiri Which is aneh ya kalo di Indo menurut Ya seber dua klof aja lah ya With, with Tapi yang paling aneh Mosok ini ada pilihan jashu Yes or no Kayak, bro Mosok sih ada orang yang gak mau daging Menurutku kalo kamu udah bayar mahal-mahal untuk daging Tapi masih bilang no sih Kamu gila ya Sorry aja ya Kan mau tadi sekalian lah ya Untuk konten guys Kan bayarin toh Aku ini teh Kan bayarin toh Semua ini Pokok sama Realita Ternyata antriannya ini masih pewanjang Soalnya mereka ini masih ada kamar selanjutnya Untuk ngantri Tuh ngantri guys 30 menit kata yang ngantrinya Mana sih? Wailah Ternyata ada tangga ngantri lagi Aduh padahal udah luaper Udahlah ya Kamu tahan dulu 30 menit Oke Terus kita makan enak Oke Gila ini tempat cek mewah banget ini Cuman ramen aja sampe Ada tangga tangga kayak gini Waduh gila liat Memang sih cepet ya pelayanannya Bahkan kita diantrian tangga ini aja Udah ditatengin sama pelayannya disuruh bayar Yang namanya harus profit ya tempat makan Cuman pas aku bayar Aku kan ditanya-tanyain hal-hal yang Ya jujur aku cuman bisa heem heem gitu kan Dan pas aku liat harganya Totalnya 400 ribu dol dol Cuman untuk makan ramen guys Gila gila Belum lagi Aku ini janji ke kameramenku Kalo aku mau traktir dia kali ini aja Soalnya moodku lagi enak kan Itu kesalahan yang besar banget Enaknya kameramen yuk guys Ditraktirin bos Ini makanya enaknya jadi kameramenku Makanya kalian kalo ada yang mau kerja sama aku Aku traktirin terus ramen Nggak ya, bercanda-bercanda Bokeh aku kayaknya Tapi kita ini masih harus nunggu 30 menit lebih gitu kan Jadi daripada gabut Aku ini tiba-tiba kelihatan kalau iciran ini punya kayak tempat jualan aneh-anehnya mereka gitu Jadi aku coba iseng-iseng masuk Tapi pas aku masuk Memang sih bagus ya Tempatnya sampai aku bisa kayak main-main di sini Tapi pas aku lihat ke kiri Reh, ternyata harga satu paket mie-nya aja lebih mahal dari makan malam sama pacar Ini satu ramen Satu ramen 400 ribu Belum lagi ini aja cuman bumbu-bubuk-bubuk sambel gini Harganya segini Satu ini 170 ribu Mungkin isinya emas ya Jadi sprinkle emas gitu ya Bisa investasi Aku sampe mikir kayak Ini sampe makanannya gak enak ya Bisa-bisa aku manggil mamaku ke sini tuh marahin mereka Untungnya sih setelah 30 menit gabut Kita dipanggil masuk Nah, aku pikir ini memang saatnya masuk kan Ditambah lagi tempat masuknya juga sangar kayak Geren banget gitu Kayak nonton cinema gitu Walau iyo Maka deh, kayak nonton bioskop ya Tapi kamu tau, ternyata Ini cuman dimasukin ke tempat untuk ngantri selanjutnya Jadi aku cuman duduk-duduk di lantai kayak orang gila Soalnya kakiku udah gak kuat nunggu Guys, aku kelabaran ya Gak kuat Pernah jam 7.30 guys Aku cuman liat pantatnya orang ini Tantai guys, mereka gak ngerti kok orang Taiwan soalnya Nanti orderanku itu aku tanda tangan Siapa tau dipanjang disini guys Kalau kamu ke Taiwan terus ke icirannya Taiwan Terus ada tanda tanganku Kamu jangan kaget ya Belum lagi, ini antriannya berapa lama re Aku pikir-pikir pertama kali masuk sini antriannya dikit kan Tapi sekarang aja aku udah ngantri totalnya sejam lebih Dan berku masih kayak perut beruang setelah hibernasi 2 tahun Akhirnya setelah sejam lebih nunggu Pelayannya manggil aku sama kameramenku Terus kita diarahin ke tempat kayak duduk-duduk kecil ini Yang sangar ya Ya menurutku sangar ya Keliatannya kalau kamu orangnya ini beneran Hidupnya private banget Terus memang suka menikmati makanan sendirian Ini keliatannya tempatnya cocok banget untuk kamu sih Soalnya tempat duduknya tuh kayak disekat-sekat penjara gitu Bahkan aku sampe kaget sama yang ini Kamu bahkan gak bisa liat waiternya ini dimana Soalnya pandanganmu aja ditutup sama gorden gitu Aku langsung duduk-duduk gitu Tapi yang aneh Pertama-tama ini mereka ngasih aku ini dulu Apa ini dateng? Apa ini? Kayak telur dulu gitu Tapi aku kan udah haus Setelah sejam gak minum gitu kan Jadi aku ini sebenernya mau ngisi air Tapi aku aja sampe malu Soalnya tempatnya itu Uiem banget Bahkan kayaknya orang-orang itu beneran Fokusnya cuma sama makanannya Jadi gak ada suara sama sekali Mungkin pikir mereka Ini ngapain ya Ada orang gila dari Indo yang Ngomong-ngomong sendiri ke udara Aneh sih Kalau di Indo gak mungkin ada restoran kayak gini kan Jujur makanannya sih Tadangnya cowok bet Bahkan aku baru aja duduk 5 menit yang lalu Udah keluar Keliatannya sih juga sangar lah Minya Sangat ke Jepang-Jepangan banget gitu Ya apalagi pas aku campur telur Sama siwitnya ya Menjadi kayak lebih Jepang gitu Tapi pas aku mau nyoba Nunjukin makanannya ke kamu Ini yang terjadi Jambu Kamu tau kuah yang penuh dengan lemak Dan bumbu ini tumpah ke celanaku Dan untungnya sih celanaku hitam Tapi jujur sampe sekarang aja Baunya masih ada Baunya Iciran-icirannya dikit gitu Ya enggak apa aja Peninggalan sejarah dari iciran lah Nah daripada keulangan lagi Keselan yang sama Sekarang aku mitak tolong Kameramen ku aja yang ngerekam Oh my man Reaksi pertama ku Sebenernya enak lah Rasanya ya kayak Ramen- Ramen mahal pada umumnya Tapi ya masalahnya disana Ini ramen harganya 300 ribu satu mangkok Dan rasanya tuh cuman kayak Pada umumnya Dan jujur aku lumayan disappoint Enaknya tuh gak sampe yang kayak Wow, wow men Aku mau kesini terus-menerus gitu loh Ngerti gak maksudnya Tapi ya sekali Untuk pengalaman pertama kali Ya gak apa-apa Aku pikir dagingnya mungkin ya Bisa jadi signature-nya gitu kan Tapi menurutku It's like It's pretty good Tapi ya itu sekali lagi Kayak dagingnya Ya enak Tapi gak sampe yang Super Michelin star 3 bintang gitu loh Ngerti gak maksudnya Tapi aku luar bener banget Jadi aku Bener Jadi pasti semua enak Gini ya Jujur di Dideket sekolahanku ya Ada ramen lebih enak dari ini Tapi harganya Mungkin setengahnya dari ini bahkan Aku ini sampe bengok Mungkin aku yang salah Campur bahan makanan atau apa tau Kok rasanya jadi B aja ya Jadi aku langsung coba Campur semua bahan-bahannya ke ramennya Terus aku Campur-campur Tapi pas aku coba Kuahnya Ternyata sama aja Ramennya masih sangat amat Di bawah ekspektasiku Dan aku nyadar sesuatu juga Ini aku udah bayar 300 ribu Tapi pas aku udah mau selesai makan ramennya Kok perutku ini masih lapar banget ya Porsi kecil Sake kecilnya porsi ya guys Kameramenku sampe nambah ekstra mie Lu udah kenyang gak? Belum lah 300 ribu rek 150 Indomie pack Ini harganya 150 Indomie guys Terus ya satu lagi Aku tadi minta mie nya ini firm kan Firm itu keras kan Tapi ini ya Ini loh kayak Sangat Firm dari mana gitu loh Atau mungkin Firmnya orang Taiwan beda aja ya Jadi aku ya bingung Sebenernya tergantung kamunya lah Kalau kamu memang mau buang-buang 300 ribu Cuma untuk makan ramen yang B aja Dan itu pun gak kenyang Soalnya uangmu mungkin kebanyakan ya Ya silahkan Tapi kalau aku ya Six out of ten That's it 300 ribu Satu ini gendeng